Selamat datang para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel Hari ini saya akan membahas 3 saham pilihan ya Yang pertama yaitu Akra, yang kedua Harum, dan yang ketiga saham Aceh Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Akra Saham Akra, hari ini naik 4,55% di harga Rp. 920 Bagaimana dengan prospek saham Akra? Kalau dilihat dari candlesticknya, saham Akra posisinya lagi uptrend ya Dimulai dari supportnya yang terbawah yaitu Rp. 685 secara Fibonacci Sampai harga tertingginya di perdagangan terakhir ya Sekitar Rp. 930 Itu peluang profitnya itu 35% ya Kalau seandainya teman-teman ambil di harga bawah sekitar Rp. 685 Tapi seandainya pun mengambil di harga support yang di Rp. 740 pun Teman-teman tetap profitnya luar biasa Bagaimana dengan prospek saham Akra? Kalau dilihat dari candlesticknya ya Saham Akra ini memang posisinya lagi uptrend Dimana posisi uptrend sekarang ini Saham Akra sudah menembus resisten terkuatnya ya Di Rp. 880 Kenapa dikatakan ini resisten terkuat Rp. 880 Kita bisa lihat dari historis sebelumnya ya Yaitu sekitaran November ya Di sini saham Akra ya mencoba untuk breakout tapi tidak mampu Dan akhirnya turun lagi Dan dicoba lagi di sekitaran Desember 2021 Saham Akra ini mencoba untuk breakout lagi ya Tapi tidak mampu Dan dicoba lagi ya di sekitar Januari Januari 2002 Saham Akra ini mencoba untuk breakout ya Di harga Rp. 880 tetapi tidak mampu Dan akhirnya downtrend panjang ya Sampai di harga terbawah yaitu Rp. 685 Dan di perdagangan terakhir Saham Akra mampu ya Untuk breakout secara penuh ya Dan di perdagangan terakhir itu posisi harganya itu di Rp. 920 Peluang melanjutkan Akranya sangat tinggi ya Kalau dilihat dari indikator MACD-nya ya Dilihat dari volumenya ini Saham Akra sudah menunjukkan tanda-tanda akumulasi yang kuat ya Tiga volume hijau ini ya yang di bawah Yang lingkaran paling bawah Jika dilihat dari garis MACD-nya memang posisinya lagi menanjak ke atas ya Ini artinya posisi saham Akra ini Lagi uptrend penuh Kalau dilihat dari indikator stochastic-nya Dia lagi bergerak di posisi overbock ya Tapi belum menunjukkan crossline ke bawah ya Ini kalau dilihat dari garis stochastic-nya Dia menunjukkan crossline ke atas ya Tapi masih tipis ya Semoga saja perdagangan berikutnya ya Dia mampu menembus resistance berikutnya ya Yaitu di 940 940 ini cukup kuat ya Kalau dilihat dari histori terdekatnya Yaitu di sekitaran Oktober 2021 ya Saham Akra sempat mencoba untuk breakout disk Tapi tidak mampu dan akhirnya turun Bisa dilihat nanti ya Jika dia menunjukkan sinyal buy Silakan teman-teman masuk Tapi apabila dia masih koreksi ya Silakan teman-teman untuk menunggu di 880 Karena ini akan menjadi support terkuat saham Akra Karena sebelumnya ini merupakan resistance terkuat saham Akra Kalau dilihat dari perdagangan asing yang terakhir ya Yaitu asing net buy ya 37,52 bilion Sangat-sangat besar ya Kalau dikomperkan dengan laporan keuangan 2021 Posisi Akra sangat bagus ya Semoga saja Akra ini melanjutkan uptrendnya Untuk teman-teman yang mau masuk Silakan ya Perhatikan support dan resistennya Kalau supportnya memang kalau yang terkuat ini di 880 yang terdekat Yang kedua yaitu di 845 Dan resistennya itu di 940 Seandainya nanti tidak mampu menjebol 940 ini Di perdagangan berikutnya Teman-teman bisa nunggu di 880 Semoga saja tidak menembus di 880 ini ya Karena agar saham Akra ini tetap selalu uptrend ya Oke sekian pandangan saya tentang saham Akra ya Kita lanjut saja ke saham yang kedua yaitu saham Harum Saham Harum Perdagangan terakhir naik 3,51% ya Di harga Rp11.800 Bagaimana dengan prospek saham Harum? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya Yang lingkaran di tengah ini Saham Harum menunjukkan crossline ya Sudah di angka 20 ini artinya Saham Harum ini sudah mulai bertenaga Kalau dilihat dari indikator MACD-nya ya Saham Harum sudah menunjukkan tanda-tanda akumulasi ya Dari volumenya ini Mulai dari merah Mulai turun-turun-turun-turun Dan posisi dari garis MACD ini sudah menunjukkan tanda-tanda crossline ya Sudah sangat melekat ya Tinggal menunjukkan tanda-tanda crossline Bisa juga dikomperkan dengan candlesticknya ya Dua perdagangan terakhir Dua candle hijau itu artinya sudah menunjukkan sinyal buy ya Apalagi di perdagangan terakhir sudah menunjukkan Candlestick hammer ya Ini artinya Saham Akra ini tanda-tanda rebound ya Kalau dilihat dari historinya Dua candlestick di perdagangan terakhir ini sangat mirip dengan Dua candlestick yang di tanggal 15 dan di 16 Maret ya 2022 Dan akhirnya saham ini naik ya Dan menembus resistennya Waktu itu di 11.650 Dan sekarang berada di 11.800 Dan oke Kita tentukan support dan resistance saham harum ini Kalau dilihat dari supportnya yang pertama ya Yaitu yang terdekat di 11.650 Dan yang kedua yaitu 10.800 Kalau dilihat dari resistennya secara Fibonacci yaitu Yang pertama 12.225 Dan yang kedua itu 12.800 Saham harum ini dia punya gap down ya ke bawah Ini Di tanggal 9 Maret 2022 ya Seandainya kedepannya saham harum ini menutup gap downnya ini Kita lihat ya Posisi peluang persentase keuntungannya ya Jika teman-teman mengambil di harga perdagangan terakhir Yaitu sebesar 8,47% Lumayan ya Kalau seandainya teman-teman masuk di perdagangan terakhir Teman-teman take profit di 12.800 Yaitu menutup gap downnya di 9 Maret 2022 Kalau diperhatikan dari candlestick terakhir ya Dua terakhir ini Jika dibandingkan dengan indikator stochasticnya Dia merupakan sudah paket lengkap ya Apalagi dengan didukung dengan MACD-nya Sudah menunjukkan tanda-tanda sedikit lagi crossline ya Seandainya sudah crossline Kemungkinan besar saham ini akan Rebound tinggi ya Semoga saja Saham ini tetap pada posisinya ya Yaitu Menunjukkan tanda-tanda uptrend Sekian pandangan saya tentang saham harum ini Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu Aces Saham Aces perdagangan terakhir naik 1,01% Di harga Rp 1.005 Bagaimana dengan prospek saham Aces? Kalau dilihat dari candlesticknya ya Dua perdagangan terakhir Saham Aces sudah menunjukkan dua candle hijau Ini artinya secara teori menunjukkan sinyal buy Kita lihat juga indikator yang lain ya Kalau dilihat dari MACD-nya ya Volumenya sudah menunjukkan para buyer sudah mulai masuk ya Dan didukung dengan garis MACD-nya ya Sudah mulai crossline tipis ya Sudah naik ini Kalau dilihat secara lebih dekat Ini dia sudah crossline ya Tapi belum secara tegak ya Kalau dilihat dari indikator stochasticnya Garisnya sudah merapat Sudah menunjukkan tanda-tanda crossline ya Apabila di perdagangan berikutnya Saham Aces ini Menunjukkan Crossline ya Di indikator stochastic ini Silakan teman-teman ambil posisi ya Untuk masuk secara bertahap Dan didukung dengan volume dari MACD ini ya Apabila volume berikutnya ini Warna yang warna hijau ini Mulai lebih tinggi lagi Lebih besar lagi Itu artinya transaksi buyer itu lebih tinggi ya Dan didukung dengan garis MACD ini Yang sudah mulai terpisah Dia punya garis biru ini ya Dengan orange ini Dan Posisinya naik Kalau dilihat dari support dan resistennya Support yang pertama Yaitu di 935 ya Semoga saja Dia tidak mampu Break down di 935 ya Seandainya saham ini turun Ini ya Di posisi harga terakhir ya Untuk support 935 itu di 8 Maret 2022 Dan akhirnya mantul ya Untuk uptrend pendek Dan akhirnya turun lagi Dan Di kedua perdagangan terakhir ini Sudah menunjukkan sinyal buy Kemungkinan besar Perdagangan berikutnya Dia akan menguji Resisten di 1035 Dan yang kedua itu 1110 Kalau dilihat dari Resisten ini Kemungkinan besar Resisten yang kedua ini cukup kuat ya Karena di Histori Dua perdagangan terakhir yang terdekat Yaitu sekitar Maret ya Awal Maret Dengan 11 Maret ya Sampai 14 Maret ini Saham ACS ini Tidak mampu untuk Break out Di harga 1110 ya Kemungkinan besar ini Akan menjadi Resisten yang sangat kuat ya Jika teman-teman Mengambil harga Di perdagangan terakhir Teman-teman punya Peluang Sebesar 10,37% ya Jika Teman-teman Take profit Di sekitar 1110 ya Seandainya Di harga Resisten ini Saham ACS Tidak mampu Break out Teman-teman Bisa take profit Dan menunggu lagi Di harga supportnya ya Kalau seandainya Menunggu lagi Sebaiknya Teman-teman Menunggu di 935 Oke ya Kalau dilihat dari Semua indikatornya Memang Saham ACS ini Menunjukkan Tanda-tanda Rebound ya Karena memang Posisi dari Garis indikator Stochasticnya Garis dari MACDnya Memang sudah Menunjukkan Sinyal-sinyal Rebound ya Dilihat dari Volumenya juga Sudah Warna hijau ya Kalau teorinya MACDnya Kalau sudah Volumenya hijau ini Artinya Para buyer ini Sudah Mulai masuk ya Oke Sekian ya Pembahasan saya Tentang saham ACS Semoga pandangan ini Bermanfaat Untuk teman-teman Dalam mengambil Keputusan dalam Trading Sekian ya Video hari ini Seperti biasa Video ini Bukan merupakan Ajakan untuk Membeli saham tertentu Melainkan Hanya untuk Berbagi Sharing Dan edukasi Sederhana Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Apabila Video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Sederhana Sederhana